Dari hasil Presiden Jokowi Dodo memutuskan melarang masyarakat untuk mudik lebaran tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona yang kini sedang menyerang Indonesia. Sebelumnya Presiden Jokowi hanya melarang mudik untuk aparatur si pendegara, pegawai BUMN dan juga TNI Polri. Jokowi meminta jajarannya mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan larangan mudik itu. Jokowi mengatakan berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, ada 68 persen masyarakat yang tidak mudik, 24 persen ingin mudik dan 7 persen sudah mudik. Jokowi menilai angka 24 persen masyarakat yang ingin mudik masih cukup tinggi. Merespon keputusan Jokowi, Korlantas Polri akan menginstruksikan kepada warga yang bersikeras pulang untuk kembali ke tempat tinggal masing-masing. Pihak Korlantas Polri akan melakukan penghaluan kendaraan pemudik secara persuasif. Selain itu, Korlantas Polri juga akan melakukan penyekatan sejumlah jalan tol dan juga jalan non-tol, terutama di jalan keluar tol Jakarta, antara lain tol Cikampek, ke tol Jagarawi, dan juga tol Merak. Begitu juga penyekatan jalan-jalan nasional, antara lain jalur Pentura, jalur Cibinong, Parung, maupun ke arah Tenggerang. Tim Liputan Berita 1 Jakarta Pemerintah melarang mudik itulah topik di Morning Talks pagi hari ini. Untuk membahasnya, kita terhubung dengan staf khusus Kementerian Perhubungan Adhita Irawati melalui sambungan Skype. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami dengan berpartisipasi dengan menghubungi nomor telepon yang nanti akan ada di layar televisi Anda. Kita siapa? Mbak Adhita Irawati. Selamat pagi Mbak Adhita. Selamat pagi Mas Rudi. Mbak Adhita, ini menarik sebetulnya. Presiden melarang mudik, padahal sebelumnya kita tahu bahwa pemerintah hanya mengimbau masyarakat untuk tidak mudik. Saya kira beberapa masukan yang membuat pada akhirnya Presiden mengubah kebijakannya itu juga dari Kementerian Perhubungan. Ya, betul. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden kemarin, bahwa setelah melihat hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, kita mendapati bahwa masih ada 24 persen dari total responden itu yang tetap ingin mudik. Walaupun sudah dilakukan himbauan atau bahkan permintaan dari pemerintah untuk tidak mudik, dengan alasan bahwa ini bisa akan mempercepat atau menambah parah penyebaran COVID-19 ini ke seluruh wilayah di Indonesia. Dari hasil survei tersebut, kemudian Presiden melihat bahwa ini harus diambil tindakan yang lebih tegas dalam hal ini dengan melarang total mudik itu pada seluruh lapisan masyarakat. Tadi sudah disebutkan bahwa sebelumnya ASN, kemudian karyawan BUMN beserta keluarganya juga dilarang. Nah saat ini, dengan melihat kondisi saat ini dan hasil survei yang ada, maka dirasa perlu untuk segera mengambil keputusan pelarangan mudik ini secara total. Itu angka 24 persen kalau kita bicara soal populasi diperkirakan berapa persen? Berapa banyak maksudnya Mbak Adita? Ya, survei ini kami lakukan masih secara spesifiknya di daerah Jabodetabek sebagai wilayah yang umumnya adalah daerah asal dari para pemudik ini yang menuju ke kampung halamannya. Nah ini kalau bicara angka memang masih cukup besar, sekitar 1,2 juta dan ini memang cukup mengkhawatirkan. Dan skenario-nya adalah ketika kita melakukan pelarangan ini lebih cepat, itu bisa mengantisipasi atau menurunkan potensi penularan ini menjadi lebih kecil. Dibandingkan kemudian kalau kita menerapkannya, katakanlah di H plus 7 dari Ramadan atau semakin lama diterapkan, ini konsekuensinya akan makin besar potensi penularan COVID-19 ini. Itu angka 1,2 juta mereka yang ingin mudik ini, apakah disurvei juga tujuan mereka itu kemana saja Mbak Adita? Ya, paling besar tujuannya adalah ke Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Sebenarnya kami melakukan beberapa kali survei, jadi ada di masa sebelum terjadi pandemik, itu di Februari. Kemudian kita lakukan setelah terjadi pandemik, tetapi edukasinya mungkin belum intensif, itu di awal-awal Maret. Dan di tanggal 15 sampai 16 April, di mana kemudian kita sudah melakukan serangkaian edukasi tentang bahaya COVID-19 ini. Kita melihat bahwa ada perubahan perilaku dan juga pandangan masyarakat terkait dengan mudik atau lebih spesifiknya adalah bepergian ke luar kota atau dari satu daerah ke daerah yang lain. Rasanya masyarakat sudah makin menyadari bahwa untuk kemudian melakukan mudik, apalagi mudik ini kan identik dengan perpindahan orang dalam jumlah yang besar. Itu membawa konsekuensi yang luar biasa bagi penyebaran COVID-19 dan ujungnya adalah merugikan mereka sendiri dan juga anggota masyarakat maupun anggota keluarganya. Jadi ini yang kami lihat bahwa mengapa kemudian pelarangan ini dilakukan sekarang selain kami melihat hasil survei, ini juga perlu disadari bahwa melarang ini juga adalah membutuhkan satu kesiapan dan ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita perhitungkan. Pak Presiden kemarin sudah mengatakan bahwa pelarangan ini dilakukan setelah memastikan bahwa masyarakat yang terdampak oleh COVID-19 sehingga mungkin kehilangan pekerjaan atau kemudian dia tidak bisa pulang kampung, tidak punya pilihan lain untuk tetap tinggal di daerahnya sekarang, itu bisa tetap dijamin keberlangsungan hidupnya. Nah, ini kemudian juga pemerintah sudah melakukan realisasi bantuan sosial dan juga jaring pengaman. Nah, setelah semua siap, barulah kemudian larangan ini betul-betul ditetapkan oleh Presiden. Artinya, saat ini sebetulnya sudah dilarang atau belum? Karena kalau kita bicara soal jaminan sosial bagi masyarakat, hingga saat ini masih banyak keluhan di masyarakat. Ya, pelarangan ini akan efektif tanggal 24 April. Ya, namun juga seperti yang sudah disampaikan kemarin, ini akan dilakukan secara bertahap dan tetap berkelanjutan. Artinya begini, 24 April ini resmi dilarang, namun tentunya kita akan juga melakukan persuasi, edukasi yang lebih intensif sampai kemudian penerapan termasuk saksi-sangsinya itu baru akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2020. Ya, sekaligus ini juga secara paralel semua bantuan sosial yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini bisa direalisasikan. Dan kami harapannya dengan berjalan paralel seperti ini, kemudian pelarangan mudik ini menjadi lebih efektif gitu. Karena memang untuk masyarakat yang khususnya kalangan bawah yang tidak bisa pulang kampung, ini sudah bisa dibantu oleh pemerintah di daerahnya sekarang. Efektif larangan ini dari 24 April sampai kapan, Mbak Adita? Ya, saat ini kami sedang tuangkan ini di dalam sebuah peraturan Menteri Perhubungan ya. Kita akan tetapkan sementara ini adalah pada H plus 2 Lebaran atau 2 Syawal. Namun demikian kita akan juga melihat perkembangan dari pandemi ini sendiri. Kalau kemudian ternyata dinamikanya kita lihat bahwa pandeminya makin masih seperti sekarang, tentunya ini tidak tertutup kemungkinan akan kita perpanjang. Mbak Adita, tadi bicara soal survei yang katanya sempat dilakukan paling tidak sudah tiga kali ya, Februari, Maret, dan pertengahan April. Itu tren perubahannya signifikan atau bagaimana Mbak Adita? Ya, di Februari ini kami masih belum menyampaikan soal pandemik ya. Jadi ini lebih untuk mengakses bagaimana masyarakat akan melakukan mutik dalam rangka kita mempersiapkan moda transportasinya. Jadi ini sebuah survei yang memang biasa kami lakukan dari tahun ke tahun. Di bulan Maret ini kami sudah mengidentifikasi ada potensi pandemik sehingga kita coba melakukan survei untuk melihat reaksi masyarakat. Apakah mereka masih berniat untuk mudik atau tidak. Dan yang terakhir setelah pandemik dan setelah dilakukan edukasi. Kita melihat tadi yang saya sampaikan, masyarakat memang makin menyadari bahwa pandemik COVID-19 ini memang sangat berbahaya. Dan mudik yang kemudian identik dengan pergerakan orang secara masif dari satu tempat ke tempat lain, apalagi dari daerah yang sudah zona merah atau PSBB, ini memang punya potensi besar untuk meningkatkan resiko penularan. Dan beberapa pihak instansi lembaga sudah mengeluarkan model-model tentang bagaimana skenario-nya apabila mudik ini tetap diberlakukan dan bagaimana kalau kemudian dilakukan pengetatan. Nah ini saya rasa membangun kesadaran masyarakat ya untuk kemudian mereka memutuskan untuk tidak mudik. Angkanya pada dasarnya memang yang tidak ingin mudik ini mengecil mas, dari Maret ke April ya. Tapi mengecil secara persentase, tapi kalau kita bicara absolute number-nya ini masih cukup besar. Dan ini yang kemudian memang harus kita antisipasi sehingga turunlah larangan mudik ini. Artinya dari hasil survei itu sebetulnya banyak masyarakat yang sebelumnya ingin mudik, tapi karena faktor wabah COVID-19 ini mereka pada akhirnya dengan sadar memutuskan untuk tidak mudik. Betul. Jadi secara persentase memang turun. Sementara untuk mereka yang tetap menginginkan untuk mudik, apakah alasannya juga disebutkan dalam survei itu? Ya, ada beberapa alasan. Yang paling besar memang adalah karena memang mereka sudah kehilangan pekerjaan. Atau tidak mendapatkan akah lagi di Jakarta atau di daerahnya sekarang. Tapi ada juga alasan memang ingin kembali karena masalah kangen, ingin bertemu dengan orang tua atau sanak saudara gitu. Jadi kita melihat bahwa memang ada alasan-alasan ekonomi yang ini perlu juga dicari solusinya rusi dahulu oleh pemerintah gitu. Yang ini hasil dari survei. Kemudian juga ada alasan-alasan lain karena masalah dia terpisah dari keluarganya. Tinggal di Jakarta untuk bekerja, keluarganya ada di Jawa Tengah misalnya. Nah ini, ini alasan-alasan yang ada alasan ekonomis, ada alasan yang sifatnya lebih sosial dan cultural. Lebih sangat pribadi ya. Nah ini kemudian yang jadi referensi dari pemerintah untuk bagaimana solusi kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi ini juga bisa dibantu oleh pemerintah. Oke, Mbak Adita kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.